Desa Aroh menjadi salah satu dari 18 desa yang dikunjungi. Kepala Desa Aroh, Rusli, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim juri dan dinas PMD yang telah melakukan visitasi langsung ke desanya. Rusli juga menganggap Desa Aroh telah menyajikan materi yang terbaik sesuai dengan kategori yang didapat yakni kandes permutu. Saya selaku Kepala Desa Aroh dengan adanya turunnya tim yang dari penilai kandes tangguh ini. Itu salah satunya menambah motivasi untuk bagaimana desa ini akan lebih maju. Kemudian dari hasil yang saya sampaikan pada saat penyampaian dari kategori kandes permutu itu kenyataan bahwa Desa Aroh ini mempunyai keunggulan kerabah dari hasil yang langsung turun ke lapangan bahwa tim penilai sudah menyaksikan langsung bahwa apa yang disampaikan itu memang nyata. Salah satunya yang dilakukan oleh tim juri, tim juri itu menanyakan keunggulan utama dari Desa Aroh ini apa. Salah satunya kami sudah menimpahkan dan turun langsung ke lapangan bahwa keunggulan itu jenis kerabah. Jenis kerabah kum yang sudah berjalan dari tahun sekian sampai tahun sekarang. Sementara itu, masyarakat Desa Aroh berharap ajang kandes tangguh uwar tersebut mampu mengembangkan serta memanjukan desa yang ada di Kabupaten Batangkari khususnya Desa Aroh. Kami dari masyarakat Desa Aroh sangat setuju dengan kedatangan tim penilai terkait dengan KADES bermutu. Apa yang dilihat dan diterangkan oleh Pak KADES itu semuanya sangat... Itulah adanya di desa kami. Dari pesaing dari tiga desa yang memasuki, apa namanya itu, sekarang tiga-tiga desa lagi kan? Jadi kami bisa unggul daripada dua desa yang lain. Bu Hamad Aryudah, Cek TV, melaporkan.